Halo selamat pagi Sobat Tribuners di Manasa Janda Berada Kembali bersama saya Petra Danus Miojawa, Reporter Tribun Flores di Kabupaten Agi Keo Sobat Tribuners, saya memastikan bahwa saat ini saya sedang berada di Desa Labolewa Tepatnya di jalan masuk menuju ke lokasi bangunan Waduk Mbailambo Yang berada di tiga irisan kecamatan yakni di wilayah Desa Labolewa Di Kecamatan ASS, Desa Denu Butowe, Kecamatan ASS Selatan dan Desa Ulu Puluh di Kecamatan Nangroro Nah Sobat Tribuners, seperti yang tampak dilarangkan Sobat Tribuners bahwa beberapa petugas atau pekerja Sedang melakukan aktivitas pekerjaan mereka dengan membawa alat ukur Mereka ini adalah pegawai dari waskitekarya, perusahaan yang menggarap pekerjaan pembangunan Waduk Mbailambo Namun Sobat Tribuners pada kesempatan kali ini saya ingin melihat bahwa meskipun jalan ini baru dikerjakan Sobat Tribuners Namun di beberapa titik, terutama pada bangunan drainasinya saat ini sudah mulai rusak Sobat Tribuners Ini adalah salah satu titik dimana drainasinya sudah mulai amplas, sudah mulai nampak miring sekali Sobat Tribuners Ini dugaan sementara kita ini pada kualitas penggunaan material Sobat Tribuners sudah super rusak sekali Ini mudah pecah sekali Nanti kita akan coba kombinasi dengan Perusahaan yang menggarap pekerjaan drainas ini yakni PT Bumi Indah Sobat Tribuners Nanti kita akan membawa mencari Direkturnya Atau minimal orang kepercayaan Bumi Indah yang ditempatkan di Kewatan Nekio Karena memang drainas ini sudah dipastikan amplas Karena sudah sangat miring sekali Sudah nampak sangat miring sekali Terutama pada sisi drainasinya yang menjadi baku dari urukan jalan nih Sobat Tribuners Karena ini sudah sangat miring Bahkan ada yang jebon Sobat Tribuners Ini sudah jebon sekarang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya